Melansir dari Tempo.co Jakarta, meskipun sudah dicatuhi fonis mati oleh Majelis Hakim, Ferdi Sambu diprediksi masih dapat memanfaatkan celah-celah hukum dalam kasus yang membelitnya. Celah hukum yang pertama adalah dari adanya KUHP yang baru. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanmen Kopul Hukam Mahfud MD mengatakan fonis mati terhadap Ferdi Sambu bisa diturunkan jika belum dieksekusi saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru diperlakukan pada 2026 datang. Maklum, pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pasal ini turut menyebutkan jika terwidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya bisa kalau belum dieksekusi selama 3 tahun itu, sampai 2026, nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup. Kan itu UU yang baru, kata Mahfud saat ditemui di kawasan Jakarta Timur pada Senin 13 Februari. Mahfud menjelaskan jika seseorang menjalani proses hukum yang belum ingkrah, lalu ada perubahan peraturan, maka yang berlaku adalah hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Kendati demikian, menurut Mahfud, hal tersebut tidak penting. Sebagai mana diketahui, ingkrah adalah putusan pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan perdamaian, putusan first track yang terhadapnya tidak diajukan verset atau banding. Seperti dikutip dari penkuningan.go.id Kemudian, ada juga banding yang dapat menjadi peluang sambo untuk lolos dari jerat vonis mati hakim. Hal ini sebagaimana diungkap ahli hukum pidana Universitas Terisakti Ashar Syahputra. Ashar menilai bahwa masih ada peluang baik ke ex-kadif propan Polri Verdi Sambo untuk lolos dari hukuman mati. Namun, menurut dia, taruhan meloloskan Verdi Sambo akan sangat besar. Putusan hanya bisa dibatalkan dengan putusan, namun taruhannya sangat besar. Syahir mengatakan, tidak sedikit tiang harus dikorbankan untuk menyelamatkan Verdi Sambo dari hukuman mati. Sebab, kata dia, rasa keadilan publik sudah terbangun bisa hancur sekejap mata bila Majelis Hakim nanti memutuskan batal memberikan vonis mati terhadap Verdi Sambo. Nanti kualitas hakim akan dipertanyakan, lalu marah peradilan akan dipertaruhkan, ujarnya saat dihubungi tempoh mulai pesan tertulis. Meski begitu, Ashar mengatakan Verdi Sambo tetap bisa lolos dari hukuman mati. Bila mana, kata dia, putusan di tingkat banding dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sekali lagi, ini pertaruhannya tidak kecil karena masyarakat mengharapkan keadilan dari kasus ini, ujarnya. Menanggapi vonis hukuman mati Verdi Sambo, Ashar mengapresiasi keberanian Majelis Hakim. Ia mengatakan, vonis tersebut menunjukkan Majelis Hakim mau menggali fakta-fakta yang muncul di persidangan.